Halo semuanya, bersama saya Jo disini dan di video kali ini kita akan unboxing dan review Seiko 5 Limited Edition Brian May. Oke, bisa kita lihat dari boxnya disini, sangat eksklusif sekali dengan box berdesain seperti case gitar disini. Kita langsung buka aja seperti apa tampilan dan spesifikasi dari jam tangan ini. Oke, pertama disini tampilan dari dalam boxnya, sudah ada tanda tangan dari Brian May dan tulisan Limited Edition. Lalu disini kita lihat ada jam tangannya, lalu ada manual book dari Seiko dengan kaliber 4 R35 yang sama seperti 4 R36 sampai 4 R39. Di balik bukunya disini ada Penny yang biasa digunakan sebagai pick gitar oleh Brian May. Oke, ini detail dari pick gitar Brian May. Disini koinnya berbentuk siluet dari Brian May dengan tulisan Brian May Official Seiko Red Special 2020. Lalu disisi yang lain, disini ada tampilan dari Red Special atau juga dikenal sebagai julukan dari gitar dari Brian May. Oke, ini menjadi satu paket di dalam box pembelian jam tangan Seiko 5 Limited Edition Brian May. Nah, ini dia tampilan dari jam tangan Seiko 5 Limited Edition Brian May. Nah, Seiko baru-baru ini meluncurkan jam tangan yang terinspirasi dari Brian May, si gitaris fenomenal grup band Queen. Bahkan, Brian mengaku selama ini jam tangan Seiko jadi andalannya selama bertahun-tahun. Kabarnya sih, ia membeli jam tangan Seiko pertamanya di tahun 1970-an saat melakukan tour ke Jepang. Gak salah kalau dia sekarang berkolaborasi dengan Seiko untuk seri Limited Edition ini. Kolaborasi antara Seiko dan Brian menghasilkan Seiko 5 Limited Edition dengan dial merah yang seksi seperti ini. Dengan disini kita bisa lihat ada siluet berbentuk seperti gitar dari Brian, dari angka 8 hingga angka 11-nya. Gitar ini merupakan gitar legendaris yang diciptakan oleh Brian dengan ayahnya pada tahun 1960-an. Nah, gitar Brian ini sangat legend. Gitarnya ini dibuat dengan handmade, kemudian neck pada gitarnya dikabarkan diukir dari kayu perapian yang sudah berusia 100 tahunan pada saat itu. Gitar legendaris Brian ini telah menemani Brian May lebih dari setengah abad. Oke, jika kita perhatikan tekstur pada dial yang berwarna merah disini, ini adalah tekstur yang terinspirasi seperti red special. Red special itu adalah julukan gitar dari Brian May. Desainnya pun sama, yaitu menggunakan aksen merah dan hitam dengan pattern kayu seperti gitar Brian May. Jadi, jika kita perhatikan lebih jelas disini, pada dial yang merah ini, terlihat seperti pattern kayu disini. Jadi, bentuk dial dari jam tangan ini benar-benar mengaplikasikan dari red special gitar si Brian May tersebut. Kemudian, disini untuk diameternya sendiri, jam tangan ini memiliki diameter 42,5 mm, dengan ketebalan yang dimiliki, yaitu 13,4 mm, dan juga didukung dengan water resistance hingga 100 meter. Kemudian, kita beralih ke bagian backcase-nya disini. Nah, tentu saja karena ini merupakan jam tangan limited edition, ada tanda tangan dari Brian May juga di bagian backcase dari jam tangan ini, dilengkapi dengan tulisan limited edition. Disini kita bisa lihat dengan jelas. Dan tentunya, karena ini merupakan limited edition juga, ada nomor seri produksi dari jam tangan ini, yang dimana jam tangan ini hanya tersedia 9.000 piece di dunia, dan yang ada di tangan saya saat ini adalah nomor 3.795 dari 9.000 yang ada di dunia. Nah, untuk movement-nya, jam tangan ini menggunakan movement Seiko caliber 4R36 dengan daya yang mampu bertahan hingga 41 jam. Dan movement ini tentu sudah didukung dengan manual winding juga, jadi untuk pengisian dayanya cukup melalui crown-nya. Kemudian, kita beralih lagi di bagian depannya sini. Untuk kacanya, disini sama seperti kebanyakan Seiko 5 yang menggunakan Heartlight Crystal Glass. Dan tentu saja, yang menjadi ciri khas juga dari Seiko 5, yaitu selalu memiliki komplikasi day-date pada jam tangan mereka. Disini, movement 4R36 ini juga sudah didukung dengan tampilan day dan date. Di bagian dial juga ada tertulis Red Special Automatic, untuk menggambarkan bahwa jam tangan ini adalah hasil kolaborasi antara Seiko dengan Brian May dengan mengaplikasikan Red Special, yaitu gitar legendaris dari si Brian May. Oke, berikut tampilan dari jam tangan ini saat berada di lengan saya. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, atau bisa langsung menuju link yang ada di sebelah pojok kanan dari video ini. Pastikan kalian selalu like, komen, share, dan subscribe channel kita untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update informasi mengenai jam tangan. Terima kasih. Terima kasih.